. Hasil imbang di Laga Perdana Piala Dunia U17 2023 di sorot publik luar negeri, tim Nas U17 Indonesia bikin gaduh sepak bola ASEAN. Membuka babak penyisihan grup Piala Dunia U17 2023, tim Nas U17 Indonesia dihadapkan lawan kuat wakil Amerika Selatan, dan Ekuador. Duel tim Nas U17 Indonesia melawan Ekuador digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat, 10 November 2023. Disaksikan lebih dari 32.000 penonton termasuk Presiden Jokowi, Ketum PSSI Erik Thohir, pelatih tim Nas Indonesia Shintayong dan yang lainnya. Melawan tim yang lebih kuat secara materi pemain dan taktik permainan, skuad Garuda Asia justru tampil mengebrak di awal pertandingan. Butuh 22 menit bagi arhan kakak dan kawan-kawan menjebol gawang Ekuador, lewat skema tusukan dari sisi kanan pertahanan lawan. Aliran bola yang menyebabkan kemelut dimanfaatkan dengan baik oleh kakak, skor 1-0 untuk keunggulan tim Nas U17 Indonesia. Akan tetapi skor tersebut tidak bertahan lama, 6 menit setelahnya Ekuador berhasil menyamakan kedudukan lewat Alen Obando menit ke-28. Tak ada lagi gol yang tercipta setelah itu, skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan wasit. Melihat performa anak asuh Bima Sakti dan hasil pertandingan ini membuat publik Vietnam shock, seolah tak percaya dengan apa yang terjadi. Menurut salah satu media lokal Vietnam, kesuksesan menahan imbang Ekuador di Piala Dunia U17 2023 membuat gaduh sepak bola ASEAN. Performa tim Nas U17 Indonesia mendapat apresiasi tinggi dari publik Vietnam, mampu menahan imbang tim kuat dan mencatat poin pertama di Piala Dunia U17 2023. Soha, VN tak menyangka tim Nas U17 Indonesia bakal lolos dari kekalahan telak, mengingat dominasi Ekuador sepanjang pertandingan berjalan. Skuad asuhan Bima Sakti dinilai memiliki pertahanan yang sangat kokoh, sehingga meski tercipta peluang bagus untuk Ekuador tidak akan berdampak apa-apa. Lolos dari kekalahan telak, tim Nas U17 Indonesia bikin gaduh Asia Tenggara dengan penampilan memukau di Piala Dunia U17 2023, tulis Soha, VN. Tim Nas U17 Indonesia berhasil meraih poin dalam penampilan pertama mereka di Piala Dunia U17 2023 melawan tim yang lebih kuat. Meski memiliki keunggulan sebagai tuan rumah, Indonesia dinilai masih jauh lebih lemah dibandingkan Ekuador. Namun di laga pembuka mampu menghadirkan kejutan besar dan tim yang menikmati kegembiraan adalah para pemain muda negeri seribu pulau. Dengan kelas yang sedikit lebih baik, Ekuador tampil menyerang setelah peluit kickoff dibunyikan hingga menciptakan banyak peluang emas. Akan tetapi para striker Ekuador gagal menambah gol karena kokohnya lini pertahanan tim Nas U17 Indonesia, imbuh mereka. Satu poin menjadi modal berharga bagi skuad Garuda Asia menyambut laga kedua Fasi Group melawan Panama pada Senin, 13 Oktober 2023. Panama baru saja menelan kekalahan 0-2 dari Maroko di laga pembuka Fasi Group A, hal itu patut diwaspadai Bima Sakti. Pasalnya lawan nanti tidak akan begitu saja melepaskan momen mendapatkan poin setelah kalah di laga pertama, sementara lawan kuat menanti di laga terakhir. Itulah pembahasan Piala Dunia U17 2023 sekian dulu untuk video kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe jika kalian menikmati video ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian yang suka sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!